Jadikan disabung senantiasa ada tasbih Ngesahi tasbih, gawih-gawih, saitok Untuk apa? Ketika kau mengantongi tasbih Walaupun kau tidak salawat, walaupun kau tidak tigir Dihutup salawat dan tigir kepada Allah SWT Logikanya bagaimana? Logikanya seperti ini Kalau kita keluar, nganggur, tidak kaktifitas Ngesahi lakuk, tidak terlalu lakuk Hapinan Ketika ngerokok Lepas santai, nganggur, lakuk Rokokan Kanku rokok, kanku lakuk Kenapa? Tual tasbih, kapainnya Berarti jadikan kepada Allah SWT Ngesahi tasbih Menyantongi tasbih sama seperti kita Berkiribadat, Allah SWT Dan mereka itu para salafdina Para salafdina, para penambung dina Di antaranya Al-Habim Muhammad dengan Fatal Mahdol Suhaib Surabaya Beliau itu Waktu mau naik kereta Mau naik kereta Tasbihnya di jalan Tasbihnya di jalan Keretanya mau jalan Dibihat Tasbihnya lah Sambilnya dipinta Pengambil ke rumah Keristas Rumahnya 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 di jalan Mas Nancur Masuk Allah wadih Dibihat Kampungan Rumahnya Rumahnya Kampungan Akhirnya Wahai Habib Nanti kalau Saya pergi Ngambil Tasbih Tinggal Kereta Tidak Akhirnya Muridnya keluar Kereta Sesungguh Masuk Pas Perit Masuk Kampungan Tidak Tidak Lagi Subhan Wa Kereta Tidak Pukul Tidak Nung Tasbihnya Tidak Pukul Saya Saya Bukul Bukul Saya Saya Tidak Tasbih Bukul Muhammad Nama Nama Tidak 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 Awal Nah Ini Ini Maknanya Orang Yang Set Terpaut Hattish Tidak Tidak Terima Beno Perhatian Khusus Tidak Wala Mengadihi Muhammad Hidupnya Allah Muhammad bin Ahmad Apa sebab Senantiasa hatinya Tertarung kepada Allah Hatinya selalu menyambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika beliau Ngomongasi Di Karma jaman Itu masih ada Kenang-kenang lain Profesor doktor Hapir Muhammad bin Ahmad Profesor doktor Hapir Muhammad bin Ahmad Sampai sekarang Beliau itu Ketika akan Dioperasi, punya penyakit Di kepala yang dia Ketika mau dioperasi Mau di anestesi Mau dius Mohon maaf Bapak Kata dokternya Nanti Tidak bisa Tidak bisa Terus dius Tidak Kenapa Nanti saya Lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nanti kau Lupa aku Aku tidak sadar Aku lupa kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala Salaf-salam 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 Mengatakan Aku dikerahkan Selatanya Daripada Satu detik Aku melupakan Allah subhanahu wa ta'ala Kalupan Tidak bisa Salaf-salam Daripada satu detik Melupakan Allah subhanahu wa ta'ala Lalu bagaimana Saya ngobrol Tanda di sana Tidak mungkin Ini harus dipotong Di kepalanya belum dipotong Di Penggurungnya Dilepas Di ambil Untuk diobati Dilepas penggurungnya Ini bukan dongeng Ini bukan mitos Masih ada buktinya Kisahnya masih ada Kapan cowok Atau sekarang Jaman Masih ada Di sana Di apa tidak Di sana Akhirnya Diterikai di sini Harus dilepas Dalam keadaan sadar Dilepas Dan akhirnya dokternya Dibu Penyakit apa ini Manasih Dibu Dibu Dalam keadaan sadar Dokternya Dibu Dibu Sambil sekarang Karena profesor Dokter Habib Muhammad Dengan Al-Mu Berjalan Jangan Bagaimana Juga Habib Muhammad Benziz Al-Habzi Tidak merasakan sakit Sama sekali Tidak Masa lorong Tapi Benziz Al-Habzi Merasakan sakit Yang luar biasa Ketika beliau Mau di Anastasi Mau di Bius Itu Lalu bagaimana Saya tidak sabuk Minta ikan Binggan Dikitit Sama beliau Sampai Anjur Ketika Mau operasi Susus Dimilai Perutnya Dipotong Susus Dalam keadaan Sadar Beliau juga Mengatakan Aku tidak Berlupa Kepada Saya tidak Melah Aku tetap Ingin dalam Keadaan Sadar Dan Bukun sakit 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 Kok ngerti Tahu Ayah Mulaman Ngerti Tentang Masalah Anastasi Antropologi Sosialologi Arimatika Tentang Masalah Anatomi Paham Mereka Kita Alamat Alamat Kalimatika Ulama Alamat Alamat Masalah Antropologi Sosiologi Tentang Mereka Kitanya Yang Tentang Dasar Para Salaf Kita Para Ulama Kita Sebagaimana Profesor Alun Yang Dharga Profesor Balu Alun Yang Pernah Menteri Masalah Lala Masalah Alat Alat Ini Sayanya Punya Virus Virus Alat Ini Bisa Jadi Malaria dan lain sebagainya, virusnya lalat jadi menembakkan virus-virus yang lain, jadi bisa menjadikan teknisi dan lain sebagainya, itu bisa virus-virusnya berbahaya Profesor Garud Yahya meneliti, mencari penawar daripada mencari penawar daripada virus tersebut kata Sabdo Ulama mengatakan apa yang dihormat ini loh hadisnya amat hadisnya jika kau mendapati lalat hingga berpikmakan maka celupan lalat tersebut apa maknanya berarti penawar daripada penawar virus yang ada di lalat itu ada pada sayang segainya ini ilunya seperti ini pun diketahui oleh para pewahis dan Muhammad Muhammad SAW maka waktu dihormat jadilah apa yang telah diajarkan oleh Muhammad SAW Terima kasih telah menonton